langsung saja tanpa intro ketika kita menjalankan Adobe Premiere 2021 muncul keterangan seperti ini System Compatibility Report video Intel HD Graphics 620 fix nah ini di bawah ada keterangan continue with no issue seperti ini tampilannya ini memang jalannya kalau di klik ini bisa dipakai cuman kalau tidak di perbaiki itu masalah masalahnya ini akan ketika dipakai akan ngelak biasanya nanti akan ngelak dan lambat ketika di render nanti biasanya hasilnya akan videonya akan pecah atau patah-patah untuk pengetahsi ini oke kita coba buka Windows Explorer atau file explorer ini diskusi klik kanan properties kita cek device manager kita cari ini apa adapter display display adapter nah ini kan bagiannya disini itu Intel HD Graphics 620 sama Nvidia nah ini kita coba update bagi yang menggunakan Nvidia pun sama atau AMD coba di update nah ini kita coba update oke otomatis bisa atau tidak ini lagi proses ya sedang cari ternyata tidak berhasil ya pakai update otomatis nah sebab itu kita harus update manual itu dengan cara yang kedua kita update manual ini ditutup aja nggak bisa update otomatis nah sekarang kita mau buka firefox kebetulan saya menggunakan browser firefox ini pada dasarnya kita disuruh update VGA driver VGA ini ketik aja sesuai dengan tipe VGA masing-masing ya bukan persis seperti pada video ini kalau video ini kan Intel HD 620 ya kalau yang tipenya beda misalkan Intel HD 5000 ya pakai yang 5000 atau yang Nvidia juga yang Nvidia kita lihat dan tipenya tipe berapa harus tepat ya nah ini udah nah ini bagaimana kita mengupdate mencari driver yang tepat nah ini itu minimal harus update tahun 2020 bagi yang menggunakan driver pack atau mau download manual itu sama saja kita harus pakai harus pakai driver yang minimal tahun 2020 nah bagaimana caranya untuk mencari yang versinya rilis tahun 2020 kita klik ini ya alat disitu ada nah ini ada sembarang waktu nah kita pilih 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 yang setahun terakhir nah silahkan tinggal dipilih yang mana saja yang mudah di download yang mana saya tidak akan memilih karena saya sudah punya ini ya dan ini kan tipenya beda jadi kalian harus sesuaikan tinggal dicoba aja sendiri pilih yang tahun 2020 intinya kalau udah kalau berhasil kita akan panggil The Premier nya itu akan hilang nanti kalau sudah terinstall driver nya sudah di update nah ini juga tidak muncul lagi tampilan seperti awalnya yang isu fix driver nya saya rasa sekian semoga tanya yang singkat ini bermanfaat terima kasih terima kasih